Ternyata pakai uang mertua. Kobda Muslimin pakai uang mertua, bayar orang suruhannya menghabisi istrinya. Kobda Muslimin mampu membayar 120 juta ke para eksekutor. Terungkap uang sebesar itu didapat Kobda Muslimin diduga dari mertuanya, alias dari orang tua korban, dengan alasan untuk pengobatan istri yang kena tembak. Uang itu justru digunakan untuk membayar para eksekutor. Tak hanya itu, ternyata Kobda Muslimin minta tambahan uang 90 juta rupiah kepada mertua untuk kabur. Seperti diketahui, Kobda Muslimin membayar 4 pelaku eksekusi penembakan dengan uang sebesar 120 juta sebagai bayaran untuk menghabisi istrinya sendiri. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi di Mapolda Jawa Tengah mengatakan saat korban RW dibawa ke rumah sakit, Kobda Muslimin masih menemani. Tak berselang lama, Kobda Muslimin melakukan transaksi dengan para eksekutor. Ada uang 120 juta untuk kompensasi kepada para pelaku, kata Irjen Pol Ahmad Lutfi. Fakta yang mengejutkan lainnya, ternyata uang yang diberikan kepada para penembak diduga berasal dari mertua Kobda Muslimin yang seharusnya dibayarkan untuk biaya rumah sakit istrinya. Kobda Muslimin memerintahkan pegawai di rumahnya untuk mengambil uang 120 juta dari mertua dengan alasan untuk pengobatan istri. Kemudian, Kobda Muslimin kembali memerintahkan untuk meminta tambahan 90 juta dengan alasan tambahan biaya rumah sakit yang kurang. Ternyata, 120 juta itu diberikan kepada para pelaku penembakan, sedangkan 90 juta digunakan untuk melarikan diri, kata Kapolda Jawa Tengah. Seperti diketahui, pada Senin 18 Juli 2022 yang lalu terjadi penembakan di sebuah perumahan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban merupakan istri para juri TNI Kobda Muslimin yang saat ini masih dalam pengejaran tim gabungan TNI dan Polri. Alasan Kobda Muslimin menyewa eksekutor bayaran menghabisi istrinya, Rina Wulandari, terungkap. Kobda Muslimin merasa tidak kuat saat menjalani bahtera rumah tangga bersama Rina Wulandari hingga akhirnya berniat menembak mati istrinya. Padahal saat ini, Kobda Muslimin mempunyai selingkuhan perempuan berinisial W. Hal tersebut terkuat saat tersangka penembakan istri anggota TNI, Agus Santoso alias Gondrong, membeberkan keluhan Kobda Muslimin saat dihadirkan mengsinkronkan keterangan kasus penembakan tersebut.